Halo fans teknik audio dimanapun berada ya di video ini saya ingin memberi pemahaman kepada kita semua ya tentang yang namanya kapasitor baik yang dibawah satu mikro maupun yang di atas satu mikro yang terkait Hai sebagai kopel sinyal Hai kopel sinyal audio ya maksudnya jadi bukan yang terkait dengan harus DC tetapi yang terkait dengan sinyal audio ya di sini ada beberapa kapasitor bisa dilihat ya Nah ini Hai saya enggak hafal ini mereknya apa dan lain sebagainya tapi sejak tahun 90-an saya sudah paham ya Bagaimana untuk mengelola mereka Hai untuk bagian-bagian tertentu ya itu saya paham harus menggunakan yang seperti itu misalnya seperti ini misalnya ya oke guys ya sekarang kita kesampingkan dulu ini ya kita cuekin kita lihat di sini skema ya Nah ini kan skema ini nah ini ada input katanya ya input Hai nah di input ini misalnya ya kita nih Hai gimana ini sulit mau menulisnya karena pandangan saya itu terhalang oleh layar kamera nggak papa ya jadi kita kecil-kecilan aja biar modal modal dengkul aja dulu yang penting pembahasannya yang penting pembahasannya berdaging ya oke guys nah jadi saya gambar langsung aja ya nah jadi ini misalnya kita kasih misalnya begini ya ada anggaplah ada sinyalnya itu Hai begini ya ini misal aja ya misal ya Nah ini yang kita masukkan ke sini ya Nah Hai ini di Hai nah ini anda bisa lihat ya Hai jadi di kita masuk disini seperti ini kita cek di osiloskop Hai setelah kapasitor ini di titik ini ya ya Hai itu bisa banyak kemungkinan bentuknya artinya apa artinya bentuknya berubah bangun gelombang itu berubah Hai itu yang disebut dengan Hai menurunnya kualitas Hai kenapa Hai itulah yang dimaksud dengan tidak linear Hai jadi linearitas itu itu acuan parameter utama di dalam din 45500 ya aturan internasional ya itu cuma bisa diraih oleh komponen-komponen yang bermutu baik transistornya bakum tube misalnya atau kapasitor kapasitornya semuanya itu yang standar militer standar luar angkasa ya Hai itu harganya kadang-kadang ratusan kali ya Anda boleh cek ya itu kapasitor yang ada di pesawat ulang alih itu ya Nah pesawat satel itu ya di semua perangkat listriknya apa semua itu komponennya harganya itu ratusan kali harga komponen biasa ya ya jadi itulah peranan teknik ya itulah peranan teknik pemahaman karena tidak boleh ada kesalahan ya misalnya pesawat ulang alih dipasang kapasitor kwekwe dari Cina misalnya wah jangan ya nanti astronot bisa bisa Hai bisa belum 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 sampai orbit udah udah pontang panting jadi di 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 beserakan ke laut ya ah jadi jadi itu kalau sudah bicara dengan standar militer standar luar angkasa atau standar hi-fi ya kelas audio file ya itu tidak ada lagi kompromi kompromi soal harga ya mau harga berapa ya itu cair langsung langsung kes nah jadi disitu juga peranan teknik ya artinya seperti kita-kita ini ya Nah jadi agar memahami kita upayakan kita ingin kualitas ya tapi kita tidak paham dengan bahan dengan komponen itu kan bego namanya jadi marilah kita cerdas ya artinya kita harus mencari sumber info ya agar kita paham kapasitor itu apa nah konten-konten yang memberikan pemahaman itu di mana di internet ya Nah jangan cuma membanding-bandingkan suatu produk merek yang udah jelas itu ada tiga merek kwe semua kwe semua itu yang dibanding-bandingkan nah jangan-jangan jangan-jangan ya jadi kita 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 ambil prinsip boleh kita menonton artinya tayangan-tayangan yang demikian itu untuk perbandingan yang penting kita berpegang teguh kepada pemahaman yang otentik ya nah ini ini saya kasih contoh ya boleh jadi dia miringnya jadi begini ya yang tadinya begini jadi begini boleh jadi bentuknya itu lain lagi beda lagi artinya apa artinya dia tidak linear ya lewat dari sini tidak linear nah yang tidak linear itulah yang seterusnya nanti diproses di sini tambah lagi di sini semakin tidak linear semakin tidak ketemu tidak ketemu alaminya ya nah ini pemahaman saya berikan ya sekarang anda pakai logika pakai nalar ya anda bayangkan equalizer saya tahun 90-an saya menjauhi equalizer karena saya paham ya equalizer itu dalam aturannya boleh dipakai sekedar menata level level internal interval frekuensi not frekuensi bunyi ya Ami ada low ada middle ada high ya disesuaikan misalnya karena speaker yang kita gunakan karakternya misalnya bagaimana gitu ya jadi untuk menyesuaikannya agar bisa di dapat harmonisasi sound quality laut itu ya kira-kira begini 10 saya sering ajarkan ini 10 kemudian 3 kemudian 5 artinya apa low nya 10 middle nya 3 agar tidak horek agar tidak peka agar tidak mengejar telinga 5 kita agar nyaman jadi komposisinya 3 ya 10 3 kemudian 5 ya ya artinya apa high nya treble nya jangan setinggi level amplitude low nah itulah yang harmonis ya yang sudah lebih 40 tahun saya terapkan kepada konsumen saya semua mereka semua tersenyum puas ya nah dari sanalah dulu saya mengambil kesimpulan tentang 10 3 5 ya oke guys sekarang terserah pendapat anda ya anda punya pendapat lain silahkan ya jangan kita jadikan perdebatan sekarang saya cuma memberikan informasi memberikan pemahaman ya dalam batas-batas ya yang ujung jawabannya ada ya artinya apa ya oh benar ternyata begini ya selama ini saya begini 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 setelah mendengar urayan saya ya nah tapi kalau anda punya pendapat lain sementara ujungnya nggak ada ya nanti disimak oleh tiga orang berlainan nanti yang satu ngomongnya begini yang satu begini yang satu begitu nah itu tidak ada ujung namanya ya nah oke guys ya nah jadi ini saya sekarang bagaimana antisipasinya nah antisipasinya kita usahakan di bagian input ya agar digunakan kapasitor yang sedikit lebih bermutu lah ya jangan kita pakai eh elektrolit ya gunakan tantalum ya memang mahal harganya 15 kali lipat dari elektrolit ya tapi kan kita enggak 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 harus menggunakan semua pakai tantalum ya atau ini enggak harus pakai metalpilem atau poliester ya yang nano-nano dan PF ya jangan ya nah cukup artinya jika ini kita pakai dengan tantalum ini ya yang ini ini gunakan tantalum itu sudah sangat jempol ya akan sangat berbeda ya hasilnya ya tantalum itu mendekati linear ya nah ini saya kasih tahu ya nah itu sedikit pemahaman saya berikan untuk kapasitor yang dialiri oleh sinyal audio ya nah ya sekarang ada satu ada satu ini ada satu fenomena ya mungkin ada diantara anda yang kenal dengan perangkat gitar elektrik ya gitar listrik itu ya seperti fender ya atau Gibson nah itu enggak ada yang dibawah seratusan juta itu ya seperti gitar grade saja ada yang hampir 300 juta harganya ya guys ya itu kalau yang original dibuat di Eropa ya guys ya nah sekarang seperti fender kalau yang dibuat memang di Amerika itu ada namanya itu di tone controlnya itu dekat master gitarnya itu kan ada setelan volume ada bass treble low treble nya apa semua itu disitu ada kapasitor nantinya di dalam ya itu harga kapasitor keramiknya itu ya lebih dari 200 ribu anda boleh cek saja di internet ya nah kenapa karena itu kapasitornya bahan pilihan anda ganti dengan milar biasa itu karakter pendernya itu langsung langsung ngacir itu nah kenapa ya karena ini tadi jadi disitu kan ada pickupnya apa Seymour Duncan apa di Marzio originalnya itu ya pickup spoolnya itu nah itu otentik ya naturalnya itu keluar apa ketika dia melewati kapasitor itu tadi ya ya bentuk gelombang dari pickupnya yang mahal itu ya udah compang camping itu yang dikeluarkan di jack output masuk ke amplifier gitar nah ya guys ya anda boleh percaya atau tidak ya namanya gitaris kelas dunia itu nggak ingin gitar yang dipegangnya itu misalnya apa misalnya pender ya pendernya itu jadi ibanes dia nggak mau pendernya jadi Gibson dia nggak mau begitu juga sebaliknya mereka nggak mau pakai efek gitar digital saya udah ceritakan apa itu proses digital pada video yang sebelum ini ya nah artinya apa ketika mereka menggunakan efek digital ya terserah yang mau harga berapa ya terserah terserah ya itu otomatis karakter gitar yang mereka pegang itu hilang jadi seperti gitar kebanyakan ya nah oke guys ya sekarang mungkin ini bermanfaat ya nah satu lagi tuh misalnya equalizer saya 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 sarankan sebaiknya jangan menggunakan equalizer atau tone control itu lebih dari satu tingkat ya jangan ya karena pada equalizer itu ya kalau bertingkat tingkat ya barangkali bunyinya virtual ya virtual secara virtual ya menjadi aneh menjadi enak apa tapi yang pasti ya linearitasnya ya naturalnya akan ngacir semakin ngacir kenapa ya kalau kami engineer ya itu udah sama tahu aja ya yang namanya komponen main atau bertahap-tahap proses yang sama untuk tone control itu akan mewarnai sinyal asli aslinya itu gimana ya belum-belum diproses ya belum-belum di olah gitu udah ngacir anunya eh alaminya itu akibat apa ya akibat terlalu diputar-putar jadi dia tuh coloring istilahnya coloring ya nah itu itu saran saya sebaiknya tidak menggunakan tone tidak bergantung kepada tone control ya saya katakan saya bikin tone system saya menghindarkan namanya tone control atau equalizer amplifier untuk amplifier itu yang terbaik saya putuskan adalah BAM atau kata orang itu adalah 3 channel katanya ada juga yang membilang 2.1 ya itu istilah aslinya adalah BAM B Amplifier ya yang satunya bertugas untuk low yang satu untuk full rank ya nah itu yang terbaik jadi disitu cuman ada ban pass ban pass untuk low kemudian ban pass untuk full rank ya udah yang di stel-stel cuman level aja ya nah oke guys ya nah ini sudah saya jelaskan cara eh apa namanya tentang kapasitor ya saya akan berikan banyak banyak lagi pemahaman tentang komponen tentang dimana posisi komponen tersebut ya satu-satu pelan-pelan ya oke guys ya 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 Terima kasih.